SDN 4 Ngroto mempunyai perpustakaan yang baru, terletak di kecamatan Bujong, siswa-siswi suka membaca buku di tempat tersebut, menjadi kegiatan menyenangkan yang bermanfaat. Di SDN Ngroto 4 yang sedang membaca di ruang perpustakaan mereka yang baru, terlihat sangat khusus di sini, didamping oleh ibu, dan bukan hanya di sini, ada juga di pojok sana yang sedang mengajari salah satu siswa, dan kita akan tanya kegiatan mereka, apakah kegiatan ini termasuk kegiatan yang menyenangkan atau bahkan menyenangkan. Dengan salah satu siswa dari SDN Ngroto 4 yang ada di kecamatan Bujong, dia sedang membaca, namanya siapa nih? Davina sedang membaca apa? Oh, buku cerita. Bukan nih yang biasanya dibaca kalau ke sini? Buku cerita. Mau tanya nih, kalian yang disukai, ini saya lihat, rata-rata anak-anak suka baca buku cerita ya. Ini adalah anak SDN Ngroto 4. Oke, Pak Triroh Manto. Oke, Pak, boleh tanya keberadaan perpustakaan ini bagi anak-anak? Tentunya dengan perpustakaan yang baru ini, sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran, dan juga anak-anak dengan situasi semacam ini termotivasi untuk saling membaca, karena membaca adalah jendela ilmu pengetah. Oke, jendela ilmu pengetah. Apa nih, Pak, pesannya buat anak-anak ketika masuk ke perpustakaan? Semangat, belajar. Semangat membaca. Kalangan di dunia akan membuat lagi masa depan kalian semua. Asyik. Dengan Pak Tri dari SDN Ngroto 4. Ini adalah anak-anak SDN Ngroto 4 yang sedang membaca di ruang perpustakaan mereka yang baru. Kita tanya salah satu di antara mereka. Ini adalah anak-anak SDN Ngroto 4 yang sedang melaksanakan kegiatan ras literasi di perpustakaannya yang baru. Dan saya akan wajar dengan kepala SD-nya, Bapak Misto. Oke, Pak Misto, boleh tanya nih keberadaan perpustakaan yang ada di sini. Ada pesan nggak untuk anak-anak, Pak? Iya, tetap dilaksanakan untuk belajar antifasinya. Oke. Dengan suai-suai. Oke, dengan Bapak Misto dari SDN Ngroto. Oke, dengan anak-anak SDN Ngroto 4 yang ada di Kecamatan Bujon, Kabupaten Malang. Salam. Terima kasih telah menonton!